Intro Assalamualaikum, halo semuanya dimanapun anda berada semoga sehat terlalu dan bahagia Hari ini cerah, terang, benderang, pemirsa dan hangat juga disini ini adalah suasana summer atau musim panas di England Dengan suhu 22 derajat itu panas bagi kami Katanya dalam satu bulan ini akan panas pemirsa Panas-panas kayak gini itu nafsu makan juga berkurang ya Biasanya saya suka masak-masak kalau musim dingin Tapi kalau musim panas ini juga nafsunya kurang, kurang nendang masak-masak Gak tau karena cuacanya panas dan cerah begini maunya keluar rumah aja Terus orang-orang juga pada keluar-keluar kemana-mana jadi berasa kayak liburan gitu Tapi hari ini saya tetap harus masak pemirsa Karena saya punya masih ada daun janurnya Nah kemarin video kemarin bilang itu ketupatnya dari lebaran kemarin ya Bukan pemirsa bener-bener saya bikin sendiri janurnya itu Saya hemat-hemat pakanya Saya masukin ke dalam kulkas Nah sekarang juga masih ada Saya mau bikin ketupat lagi Kok banyak bener ya Daun janurnya enggak sih enggak banyak Hanya sedikit aja Jadi saya bikinnya itu sedikit-sedikit Enggak sekaligus banyak Langsung fresh-fresh Nah saya tunjukin ya Daun janurnya di dalam kulkas Nah ini pemirsa janurnya udah kering ya Tapi dia enggak kering-garing gitu Hanya warnanya aja sih Kalau udah jadi warna coklat Nah ini seperti ini Ini saya hemat-hemat daunnya ya Maklumlah daunnya ini Harganya mahal sekali pemirsa Satu lembar ini Rp20.000 pemirsa Kalau di Indonesia udah dapat satu pokon kali ya Jadi makanya kalau saya buang satu lembar ini Rasanya saya seperti membuang uang Rp20.000 Jadi sayang ya Nah makanya saya simpen dari dalam kulkas Ini masih segar ya Dia hanya berubah warna aja Tapi dia tidak kering Jadi masih enak Masih bisa untuk dibentuk-bentuk kayak gitu Hanya warnanya aja Karena kan Apa namanya Udah lama kalian masukin kulkas Tapi tetap ini masih segar Maksudnya Ngerti lah maksud saya Yang enggak kering gitu Biasanya kalau disimpan di luar kan Dia kering-garing kan Berubah warna Kering-garing Kalau ini enggak Jadi dia tetap lembab dan moist Kayak gitu Nah hari ini Saya mau bikin ketupat Sayangkannya ini daunnya juga Daunnya besar deh Jadi bikin ketupat satu pun Udah kenyang banget Kalau saya malah kan Hanya setengahnya makanan Karena udah gede banget ketupatnya Daunnya juga besar Karena emang bagus sih daun ini Oke kalau gitu Richie juga suka Pemirsa ketupat dengan rendang itu Bener-bener orang Indonesia Nah kalau gitu Saya kasih kejutan lagi Buat Richie nanti Pas pulang kerja Saya mau masuk dari sekarang Dan Dallas juga suka Kami bertiga itu Suka sekali makan ketupat Oke Kalau ada jualan lagi Saya mau beli lagi Saya mau beli lagi Hello daddy Hello everybody Oh yeah I'm busy Look at how Really? Yeah really busy Buy bicycle Yeah What they've done Now that one paves It's all paved One size paved It's that busy now The paved All the other size So people can use Both sides Anyway Here you go So Trying to keep yourself A bit pitter Cycling to and from Bad news Daddy Daddy's done that before How many times have you done that? Are you hungry daddy? Look at that Oh yeah Oh Rendang and ketupat Look I already ate mine Have you Did you like it now? Yeah Yeah I'm a lovely Mummy now can I do the Anyway Turn off And go and have a shower Okay What happened daddy? This is smaller than a mattress We need more blankets It's more like mummy Come on Oi oi What happened? It's a lot actually It's not too bad Jadi mereka ini tidur di lantai ya Karena panas Are you hot? You're hot though Hey mummy wait Look at this This is nice daddy Comfortable daddy Jadi pintunya dibuka Pemirsa Enak banget ini Pemirsa Ini jam setengah sembilan malam Loh ya Lihat mataharinya Masih memancar Daddy Saya ditutup Ini Dallas dan Ricky Tidur di bawah ini Ya Allah Karena panas Di dapur juga dibuka pintunya Oh So sweet Tapi emang sih Duduk disini ini Berangin-angin Ini saya bikin vlog Atau video Malam-malam ya Jam setengah sembilan malam Pemirsa Saya ulang lagi Setengah sembilan malam Karena kemarin Saya bilang jam lapan malam Semuanya pada kaget Apakah saya salah ngomong Atau enggak Ini enggak Saya ulangin lagi Jam setengah sembilan malam Biar buksan dengarnya Nah ini terang benderang Seperti ini Ini Dallas ini Harusnya Jadwal dia tidur Jam tujuh malam Tapi berhubung Terang begini Susah dia Merematanya Pemirsa Karena di Inggris ini Tipe rumahnya Bukan Tipe rumah Tropis Atau yang Apa namanya Yang panas sepanjang tahun Jadi AC bisa dipasang Dimana-mana Kalau disini Tidak ada pemirsa Rugi Pasang AC Atau Tidak laku Perusahaan AC Masang disini Karena kami Emang dingin Jadi dalam satu tahun Itu bisa dihitung Dengan jari Berapa hari Saja panasnya Yang seperti sekarang Ini ya Panas Panas Panasnya Jadi Kalau pasang AC Itu tanggung Karena sepanjang tahun Dingin Jadi lebih baik Alternatifnya Pakai kipas angin Cepat Tidak pakai setting Settingan Langsung Colokin Nyalain Nyalain Jalan Nah Kalau Rishi Dan Dallas Ternyata Lebih memilih Tidur di atas Dan Di lantai Dengan Pintu terbuka Angin Sepoy Sepoy Enak kan ya Dallas What are you doing Dallas What are you doing Come on Slippy daddy Come on Oke Kebayangkan ya Kalau cahayanya Terang benderang Seperti ini Malam hari Susah Mau merem juga Jangankan Dallas Saya juga Kadang-kadang Agak susah Menutup mata Karena gak gelap-gelap Harinya Nah Walaupun di luar sana Sudah sepi Karena emang malam Orang-orang Pada di rumah semua Tapi nampak Seperti siang Ini Jam 8.45 Malam Dallas Mencoba Tidur Gak tidur-tidur Juga Nah Maghribnya Disini itu Jam setengah 10 malam Dan isanya Jam setengah Sebelas malam Kalau musim panas Seperti ini Tidurnya Ayam-ayaman Bangun Sholat Bangun Sholat Karena singkat Jadi jam 6 pagi Suasananya Sudah terang Benderang Kayak sudah Jam 12 siang Padahal ini Baru jam 6 pagi Nah Subuhnya Jam 2 pagi Jadi Sebentar Banget Kan Ya Gelapnya Kalau musim Panas Seperti ini Lihat Dallas Masih tidur Lihat Posisinya Dari Vertikal Ke Horizontal Lihat Suasananya Masih sepi Walaupun Sudah terang Benderang Karena Masih pagi Orang-orang Pada Masih tidur Sekarang Saya siap-siap Buat sarapan Dulu Disambut Dengan bunga Mawar Berwarna Warni Biar Makin Cerah Hari-hari Jantikan Mawar Orangenya Dan Mawar Merah Ini Sarapannya Kroesan Aja Terus Dengan Bawa Bekel Rici Samosa Kesukaannya Oke Good morning Sweetheart What's that Tell you Fantastic No Of course It was Not Super Super Ini Jam 7 Belum juga Jam 7 Sudah Terang Benderang Panas 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 Selamat pagi, Dallas Selamat pagi, Dallas Selamat menikmati samosa, Daddy Keroesan Tidak ada ketupat Semua hilang Selamat pagi, sayang Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Nah, kalau sudah masuk musim panas seperti ini Orang-orang kebanyakan pergi kerja, sekolah, bersepeda Bahkan berjalan kaki Karena cuacanya cerah Dan sangat enak sekali Sambil berolahraga Inilah indahnya musim panas di England Selamat pagi 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 the full impact of the sun so can you imagine so we'll do England summer time, winter time so if I turn this on this is how the planets all revolve around the sun you can see they all revolve around the sun and then they all revolve around each other so the ones closer to the sun revolve quicker yes so if we take Earth there so let's start what we said so summer time winter time summer time winter time you've got it so the Earth revolves around the sun that takes a year so summer time in the northern hemisphere winter time in the northern hemisphere so that's one year but while the whole world rotates one spin this way is one day so one day two days three days as it goes around but when it comes all the way around so winter time summer time does that explain a little bit more and also if you see the because of the the angle hence why imagine it's summer time over that side the sun still gets to the northern part so in the the north pole they don't get darkness do they for so many weeks of the year it's just it's permanent sunshine but then when it's this side it's winter time it's permanently dark for a number of weeks of the year so that's why we have longer summers it's just where we are related to the sun and because we're tilted we're not that way as you can see we're at an angle so it's summertime in England now ok which is now see it's still it's 8 o'clock still bright the sun is the centre of the our solar system the moon's the little block there we're just showing it's on there to show you because the lots of planets have got moons I think is it Jupiter Jupiter you've got 5 or 6 moons so a lot of the planets have got their own moons so we've got our moon but all that moon does it just just spins round us it doesn't it's not parts it doesn't spin well I suppose it spins round the sun because it's spinning round us so hence why sometimes you can see the moon in the daytime sometimes can't you because it depends where it is and related to you spinning so obviously that's 24 hours and then the moon's spinning as well daddy stop how how many times have we spun around the earth compared to how old you are 5 years 5 years means spun around the sun so the earth spun around the sun 5 times so how many a lot and 40 mummy 41 so 41 so 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 dari pak guru Mr. Richie Thank you Yang kemarin-kemarin berkomen udah tau kan ya penjelasannya Any more questions, send them, I'll try and answer them Thank you Siwita I'll try my best, that's just I'm just trying to remember all the things I've done when I was at school Anyway Please, if you have any questions, you want to test me Send them through and I'll see if I can answer them But I hope this was sort of explained simply Very simply, how it works Thank you, bye No, don't say bye yet You can't see on here, you'd have to wait until it's dark And the room's dark But it shows you some of the star constellations Have we got some? Yeah but you can't, you can see a little bit It needs to be dark And then you'll be on the roof, as you see And then you'll see how the stars move around Or you can stand above it, look down You've got like your Ryan's belt But then you see a different constellation And a different, a different area So the stars we see in here Is totally different than you see when you go and visit Nanny and Grandad If you go and see Kakit The star constellations are different A lot more stars there in the southern hemisphere So you've got the northern what we see And in the southern hemisphere what they see is different, different constellations of stars Anyway, that's for another lesson So you can't see from here, it's double Yeah, it's just... But it's just... To give you an idea Because you have to do the under... Yeah Underneath of the... It means to be... Yeah, isn't it? But it's just to give you an idea You can see the different constellations And it shows them on the ceiling So you're the star That's the star It's just the star Thank you so much The star team Why don't you subscribe Comment and thumbs See you next time Bye 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 Terima kasih.